Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex ya hari ini Kita akan memberikan review gambaran dari pergerakan XAUUSD Dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini Seperti apa pergerakannya langsung aja kita lihat di chart Oke ini kita mulai di time frame 4 jam ya Dimana dari pergerakan XAUUSD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini Masih bergerak terbatas ya Belum menunjukkan pergerakan yang signifikan Masih bergerak terbatas dalam arti masih koreksi ya Kalau kita lihat dari pagi tadi memang ada candle bullish Ini perhatikan dari candle bullish kemudian ada bearish pinbar ini Dimana tadi saya sempat informasikan di telegram dari Zona Forex ya Dari posisi time frame 4 jam memang terjadi bearish pinbar Tapi saya tadi sudah tandain ya Jika harga bergerak di atas garis pada yang warna ungu ini ya Yaitu di 1738.23 maka peluang untuk turun ya Atau kita targetkan sampai dengan minimal batas area terendahnya disini itu sudah tidak berlaku Nah kalau kita lihat sampai dengan beberapa waktu yang lalu ya Suri tadi di time frame 4 jam posisi memang sempat terjadi kenaikan yang cukup lumayan ya disini Sampai mendekati level 1744 atau area 50% Tidak berhasil breakout ya tapi tekanan seller masuk lagi ya Kalau kita lihat memang disini ada bearish engulfing ya Perhatikan candle merah dimakan oleh candle hijau Tapi kalau secara keseluruhan kalau kita kecilkan seperti ini Ini wajar ya Pergerakan memang posisi saat ini masih bergerak di bawah area trendline Nah kalau nantinya catatan kita adalah sore ini dari pergerakan di time frame 4 jam Karena waktu ini waktu sekarang ya menunjukkan jam 16 lebih 31 menit Jika mana pergerakan 4 jam ke depan sampai jam 8 ya di candle 4 jam ini Dia berhasil bergerak menuju sampai dengan area batasan dari open bulls yang di candle impulsive bullies ini ya Dia bergerak ke bawah maka itu tandanya akan terjadi penguatan seller yang cukup besar ya Jadi ini saya akan ganti sampai area sini Ini kita kasih batasan ya minimal disini yang menjadi batasan di time frame 4 jam Ya open di 4 jamnya ya saya tandain disini Sebentar saya tambahin open Oke ini nanti akan kita lihat ya open bulls ya Nah seperti ini Jadi di kisaran 1736.91 adalah menjadi batasan berakhirnya koreksi ini ya di area situ Jika nantinya memang dia tidak mampu lagi bergerak ke atas Tapi kalau potensinya ternyata memang dia di 4 jam ini masih bergerak ke atas Maka pantau wilayah ini yang menjadi area 50% sampai disini saya tulis juga target 1744 sampai dengan weekly resistance Area ini wajib anda pantau nantinya ya Apakah nanti area ini tepat berada di arah trend line yang menjadikan potensi pembalikan atau penerusan dari trend turunnya Oke itu dulu ya di time frame 4 jam yang bisa kita lihat Sekarang kita masuk di time frame 1 jam ya untuk mekanismenya seperti apa Nah di time frame 1 jam memang bergerakan dari XAUUSD ya Dari posisi swing ya kalau kita lihat ini perhatikan ini ada area support 1727 yang di hari kemarin Ini sudah saya jelaskan tadi pagi ya di mana dia memang membentuk swing Ini ya perhatikan ya ini higher low disini ada higher low higher high higher low ini higher high Makanya dia masih bergerak koreksi ya karena kan trend besarnya turun ya ini masih koreksi Istilahnya kalau di time frame kecilnya seperti ini Bullish untuk koreksi ya Anda bisa lihat Ini pun kalau bisa kita lihat ini juga bisa seperti channel ya kalau kita perhatikan Kalau kita masukkan ini trend regresinya disini coba kita lihat dulu ya sampai dengan posisi ini Nah ini posisinya ya Anda bisa sebentar saya ini dulu Saya pasin dulu ya nah posisinya seperti ini ya Ini membentuk sebuah channel ya membentuk sebuah channel Tadi saya bilang area kalau kita lihat di time frame 4 jam batasannya adalah Dari open bulls bullish engulfing itu 1736 Jadi jika mana satu jam ini berhasil breakout area trendline dan area level 1736.91 Maka dia bisa bergerak lebih ke bawah lagi Tapi kalau satu jam berikutnya dia hanya bergerak candle merah Terus kemudian disusul lagi candle hijau Ini adalah menjadi titik area yang wajib Anda pantau ya di kisaran 1744 sampai 1745 Itu adalah wilayah pantau nya Ya saat ini sementara disitu ini kita tandain dulu ya ini wilayah pantau Jadi teman-teman nanti kalau di wilayah ini ada pattern terbentuk Baik single pattern double pattern atau triple pattern Yang memberikan informasi bahwasannya akan ada reversal atau pembalikan Daripada trend ini saat ini ya Trend kecilnya adalah bullish untuk koreksi ini berada di area sini Maka Anda boleh sell pasang stop loss di bawahnya Dengan target sampai berapa Kalau kita ukur dengan garis ukur ya sebentar Kalau kita ukur seperti ini Jika mana harga saat ini tertingginya adalah kisaran 1743 Kalau kita ukur sampai dengan area 1700 terendahnya yang kemarin ya Itu mendekati 1727 yaitu 15 dolar Ya range rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Tapi nanti kita lihat sesi Asia Sesi Eropa sampai dengan sesi Amerika Apakah nanti mampu dia bergerak lebih di bawah Target yang sudah kita tandain disini adalah 1725 Ya targetnya Dengan asumsi dia bergerak range 20 dolar Berarti di bawah ini ya nantinya Ya di bawah 1721 sampai bergerak di 1708 ya Besar kemungkinan akan menuju ke wilayah ini Itu kalau dia turun ya penurunannya bisa sampai ke area sana ya Perhatikan Jadi tinggal tunggu aja momentum untuk Anda boleh sell ya Ya saat ini posisinya seperti ini Kalau dari swing terakhir di time frame besar pun Ya seperti ini ya Ini membentuk lower low ini adalah lower high Ya ini akan mencari lower low lagi Lower high sampai dengan dia batas penurunannya Posisinya seperti ini Langsung aja kita buatkan skenario nya ya Yang pertama Anda pastikan dulu dari pergerakan ini ya Kalau ini memang dia breakout di bawah 1736 Impulsive bearish di bawah ini Ya apalagi dia Ini menjadi area terkuatnya hari ini ya Ini strong support Banyak rejection di wilayah ini Ya pastikan nanti posisinya bisa seperti ini Ya retest Dia akan menguji sekali lagi kesini Ya retest Baru dia akan turun sampai dengan minimal 1700 Nanti kita lihat ya kita ukur dulu Kita cari wilayah range 20 dolar ya Sebentar Range 20 dolarnya di kisaran Ya kurang lebihnya disini Ya 1721 ya targetnya 1721 dulu Nah wilayah ini Ini menjadi area target kita Oke Ini gambaran dari pertama Ya Terus kemudian yang kedua Ya Saya melihatnya juga Kalau ini nanti dia tidak breakout bawah Ini yang menjadi area pantau nya ya Disini Ya ini Baru dia akan turun Seperti ini Gambarannya dari dua seperti ini Oke Saya masih melihatnya dalam trend turun ya Oke Ini gambarannya dari XAUUSD Nanti malem ya Dan sebelumnya Ini saya bahas dulu Ada informasi berita ya Data Amerika nanti yang akan rilis Sebentar Di High Impact ya Pukul 21.00 Yaitu New Home Sales Dimana Previous nya Yaitu 0,59 Forecast nya 0,575 Artinya Aktualnya nanti Kalau sesuai dengan forecast Maka Indeks dollar akan melemah XAUUSD Bisa terjadi Kenaikan Nah ini High Impact nanti jam 9 Nanti kita lihat hasilnya ya Ini sedikit ada Ada pertentangan dengan teknikal analisis ya Berita sama analisa teknikal nya Tapi secara keseluruhan Kalau kita lihat dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Memang pergerakan dari XAUUSD ini Kecenderungannya adalah naik Ya tapi tidak signifikan Sifatnya hanya koreksi ya Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Dimana pergerakannya Memang Bullish Untuk koreksi Batasan atas adalah 1744 Ada pun kalau dia pun masih Kecenderungan naik Dia harus melewati 1758 Dan itu Cukup jauh ya Sangat Sangat berat sih Kalau menurut saya Sampai ke level sana Jadi Lebih besar turun Daripada Naiknya Itu gambaran saya Tapi minimal Hari ini akan Dia menguji kuat 1729.48 Itu adalah Area 61.8% Wajar kalau dia Bergejolak setwis Karena saat ini Dari penurunan Dari tertingginya 1807 Sampai dengan 1744 Sampai 1729 Area 61.8% ini Harga bergerak Seperti halnya Setwis itu wajar Ya karena Area ini adalah Area krusial Ya mungkin juga bisa Jadi pembalikan Ataupun penurusan Makanya Harap hati-hati Ya dan jangan lupa Pasang stop loss Setiap anda melakukan Transaksi Ya Intinya disitu Tapi kalau hari ini Dia berhasil break Di bawah 61.8% Maka dia akan Kencenderungannya Sampai dengan Hari Rabu ya Rabu Kamis Besar kemungkinan Akan menguji Area 78.6% 1708 Sampai dengan 1700 Itu gambarannya Oke terima kasih Buat semuanya Semoga Sore hari ini Review yang sudah kita Sampaikan ini Bermanfaat ya Bisa menjadikan Pertimbangan Untuk mapping Teman-teman Atau anda semua Bisa menjadikan Apa ya Gambaran untuk anda Thank you Buat semuanya Jangan lupa bagikan video ini Ke teman-teman Kalian semua Semoga ini bermanfaat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh